Intro Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman apa kabar semuanya Semoga teman-teman selalu dalam lindungan Allah SWT Amin Alhamdulillah di video kali ini banyak sekali nih ya Teman-teman kita yang masih ada di Indonesia Bukan satu dua tapi banyak minta Yang namanya mbak kasih dong PT yang ada di Jakarta yang amanah Mbak kasih dong agent yang amanah yang ada di Singapur Oke disini ya teman-teman Buat kalian semuanya yang saat ini sedang mungkin Sudah mengikuti video-video dari saya Ya pasti kalian berpikiran gimana sih Cara untuk bekerja ke Singapur nih Dimana sih cara untuk mendapatkan PT yang resmi itu Pasti kalian bakalan kebingungan Dan kalian bakalan Aduh susah banget ya cari PT yang resmi itu Coba deh tanya sama Mbak Aceh Ya kayak gitu Disini maaf banget ya teman-teman Saya gak bisa merekomendasikan PT yang resmi Gak bisa ngasih agent dari Singapur sini Karena apa kalian benar-benar yang ada mungkin tinggalnya di kota Kediri Tinggalnya di kota Semarang atau di Jawa Tengah atau di Jawa Barat Ya seperti itu kalian cari sendiri yang ada di Google Map Kalian ketik lah coba kalian ketik ya PT untuk bekerja ke luar negeri yang ada di area Kediri Ya pasti dari situ nanti akan keluar dan akan ada alamat detailnya ya Mbak ya Jadi disini mohon maaf banget buat teman-teman Saya gak bisa ngasih rekomendasi PT ataupun agent Dulu sih ada ya teman-teman Tapi setelah saya cek Ternyata linknya itu sudah gak ada Sudah gak aktif lagi linknya Jadi ya saya gak tau Gak tau kenapa Alasannya juga gak jelas ya Jadi disini saya sarankan Kalian carilah informasi Kesana kemari Kesana kemari mungkin Saudara kalian mungkin dari teman kalian yang sudah berangkat ke Singapura Dulu kamu lewat PT mana sih Mbak Kayak gitu tanya ya Jadi jangan sampai kalian sendiri Kayak gitu jangan ya Cari informasi Seperti halnya saya Dulu waktu saya nih teman-teman ceritanya ya Awal mula saya datang ke Singapura sini Saya dikenalin sama tetangga saya Tetangga saya waktu itu proses ke Taiwan Dan disitu mbaknya ini punya sponsor Dan sponsornya ini baik banget Alhamdulillah amanah ya Namanya saya masih ingat Namanya Pak Yayuk dari Madiun Kalau kita Ngomongnya Kalau kita ya Kalau kita-kita sebagai TKW ini Manggilnya Pak Yayuk Tapi ada juga yang manggilnya itu Pak Yaya Tapi gak tau yang Yang bener yang mana Saya gak ngerti ya Pokoknya saya kalau manggil orang ini ya Pak Yayuk Kayak gitu aja ya Namanya Pak Yayuk Kayak gitu Terus Alhamdulillah Saya proses ngikut Pak Yayuk ini dua kali Waktu saya pertama kali Berangkat ke Taiwan Dan yang kedua Berangkat ke Singapura sini Jadi lewatnya Pak Yayuk terus dua kali ya Alhamdulillah Pak Yayuk ini Meskipun orangnya ya sponsor ya Suka dagel-dagel Kayak gitu loh teman-teman suka Yang namanya apa ya Ngodain Maksudnya ya Ngajak Guyon lah ya Kalau orang Jawa Ngomongnya seperti Ngajak Guyon kita Yang penting kita jangan dianggap aja Udah biarkan aja Gak usah dianggap Gak usah dimasukin hati Yang namanya sponsor mah Seperti itu Tapi Alhamdulillah Amanah ya Saya itu dikasih uang saku Dari Pak Yayuk ini Waktu berangkat ke Taiwan Itu saya cuman dikasih Kalau gak salah Dua juta setengah Ke Singapura ini Dua juta teman-teman Ya itu Alhamdulillah Cash Waktu saya Diambil dari rumah ya Itu langsung uangnya Dikasihkan ke Saya Ini mbak Uang sakunya Padahal saya belum Ngikut proses apa-apa Tapi Pak Yayuk ini Benar-benar sudah Percaya sama saya Karena apa Saya sudah Pernah Inilah teman-teman Proses Numpang proses Saya karena kan Saya dulu Sudah pernah ngikut Pak Yayuk ini ya Maksudnya saya dulu Proses ke Taiwan Sama Pak Yayuk Terus yang kedua kali Mau proses lagi Ke Singapura ini Juga sama Pak Yayuk Jadi Waktu Pak Yayuk Ngambil saya di rumah itu Ya langsung Dikasihkan Mbak ini uang sakunya Kayak gitu Terus langsung Saya bawa tas Kalau saya masuk ke PT Itu teman-teman Saya enggak Enggak ada Bawa koper ya Karena di PT Peraturan di PT Itu ya Enggak boleh Bawa koper Bawanya tas Gendong Atau tas rangsel Yang besar Ukuran mungkin 10 kilo Kayak gitu aja Enggak usah Lebih dari itu Saya cuma Bawa baju itu Empat setel Teman-teman Terus Baju dalaman Kayak gitu Anduk Sabun Sampo Kayak gitu Terus Dan obat-obatan Saya kan Kalau sakit Sering sakit Ini loh Apa ya Kepala pusing Kayak gitu Jadi saya Bawanya Puyer 19 Kayak gitu Cuman bawa Satu Maksudnya Satu Bindel Kalau orang Jawa Ngomongnya Satu bindel Itu isinya 12 Atau berapa Dan saya Juga bawa Kopi Sasetan Teman-teman Ternyata Di PT Saya itu Di PT Sini Numpang Proses Di PT Madion Ini dalam Waktu Enggak lama Kalau Singapura Alhamdulillah Kan saya Waktu itu Sudah Ex Singapura Jadi Enggak terlalu Lama Saya Kurang lebih Satu bulan Kayak gitu Langsung Berangkat Terbang Ke Singapura Dan Kalau di Taiwan Jujur Saya itu Lama banget Teman-teman Hampir Tiga bulan Tiga bulan Lebih Mungkin Kalau enggak Dua bulan Lebih Tiga bulan Lebih Karena sudah Lama Di Taiwan Tapi Alhamdulillah Saya jalanin Semuanya Dengan Penuh Kesabaran Dan Saya di PT Punya Teman Sampai Saat ini Masih Berteman Dengan Kita Masih Berteman Dengan Saya Itu Namanya Mbak Mujiyati Itu adalah Orang dari Madiun Karena kan Saya orang Dari Teman Saya itu Banyak Teman Teman Dari Daerah Mana Mana Itu Pada Masuk Ke PT Madiun Ini Jadi Banyak Sekali Dari Yang Jawa Tengah Ada Jawa Timur Ada Jawa Barat Juga Ada Mungkin Cabang Ada cabang Saya juga Enggak Ngerti Tapi Disini Ikut Proses Numpang Di PT Madiun Ini Alhamdulillah Semuanya Baik-baik Saja Dan Alhamdulillah Waktu Kita Waktu kita Belajar Di PT Itu Teman-teman Benar-benar Asik Karena Apa Disitu Saya Merasa Nyaman Karena Apa Teman-temannya Itu Semua Pada Baik-baik Banget Kan Ada Yang Di PT Itu Maksudnya Nanti Ada Misalkan Ada Yang Namanya Ya Maaf Banget Ya Kalau Di PT Kan Ada Yang Uangnya Dicuri Atau Ada Yang Kehilangan Apa Kehilangan Apa Kayak Gitu Kan Tapi Alhamdulillah Di PT Yang Saya Ikut Proses Ini Alhamdulillah Aman Dan Akhirnya Saya Disitu Juga Dapat Ibaratkan Saudara Kayak Gitu Maksudnya Kemana-mana Itu Selalu Berdua Ya Ini Tadi Sama Mbak Mujiyati Yang Dari Madiun Ya Saya Ngopi Kalau Sore Habis Piket Ataupun Pagi Hari Minggu Kayak Itu Habis Olahraga Senam Kan Kita Selalu Digireng Dibawa Kelapangan Kayak Gitu Kan Sama Ketuanya Kayak Gitu Sama Gurunya Ibaratnya Guru Yang Ada Di PT Itu Kita Digireng Dibawa Ke Sebuah Lapangan Kayak Gitu Kita Disuruh Untuk Lari Lari Kita Untuk Nyanyi Nyanyi Ya Pokoknya Happy Happy Terus Itu Cuman Menghilangkan Rasa Suntuk Saja Ya Kita Kan Di PT Benar-benar Ibaratnya Kita Harus Mengikut Prosedur Ya Kita Kemana-mana Harus Laporan Sama Security Atau Satpam Ya Jadi Ya Alhamdulillah Kalau Menurut saya Pribadi Juga Enak Karena Apa Di PT Yang Saya Proses Ini Teman-teman Kalau Sabtu Sore Kita Boleh Pulang Ya Nanti Balik Lagi Ke PT Harus Senin Pagi Nggak Boleh Lebih Dari Jam Delapan Kalau Lebih Dari Jam Delapan Nanti Juga Dikenakan Sanksi Maksudnya Kita Ibaratnya Kena Sanksi Kalian Tau Kan Kena Sanksi Maksudnya Disuruh Untuk Membersihkan Apalah Kayak Gitu Terus Disitu Soal Piket Itu Juga Dibikinkan Kelompok Masing Masing Ada Kelompok Mawar Melati Kelompok Apa Namanya Kayak Gitu Terus Juga Nanti Misalkan Teman-teman Soal HP Itu Juga Disita Pagi Dikumpulkan Waktu Kita Absen Kayak Gitu Pagi Dikumpulkan Malam Setelah Kita Belajar Aktivitas Ataupun Setelah Semua Aktivitas Kita Selesai Kita Belajar Terus Kita Juga Kan Di PT Kita Diajarin Bahasa Tata Cara Kerja Di Luar Negeri Kayak Gitu Jadi Kita Menimba Ilmu Teman-teman Tidak ada Ruginya Kita Masuk Ke PT Karena Apa Disitu Banyak Sekali Teman-teman Kita Saud Saud So Jadi Ibaratkan Memang Seperti Itu Awal Mulanya Semua Mbak-mbak TKW Yang Kepengen Kerja ke Luar Negeri Harus Masuk PT Kalau Tidak Masuk PT Nanti Kalian Tidak Tau Apa-apa Sudah Bahasa Tidak Ngerti Tata Cara Kerja Di Luar Negeri Tidak Ngerti Nanti Kalau Setelah Sampai Di Rumah Majikan Kalian Sendiri Yang Bakalan Repot Kalian Sendiri Yang Bakalan Susah Ya Allah Ini Bagaimana Cara Kerjanya Kok Tidak Ngerti Ini Bagaimana Karena Di Indonesia Dengan Di Luar Negeri Itu Sudah Berbeda Semuanya Tidak Ada Yang Sama Mbak Jadi Mungkin Ya Buat Teman-teman Semuanya Yang Saat Ini Kepengen Kerja Ke Singapura Terus Bagaimana Ini Caranya Ya Harus Masuk PT Kalian Harus Yang Namanya Mengikuti Prosesnya Dari PT Itu Dari Step By Step Harus Di Ikutin Ya Karena Misalkan Kalian kok Tiba-tiba Langsung Menghubungi Agent Yang ada Di Singapura Tanpa Ada Pembekalan Dari Indonesia Kalian Bakalan Kerepotan Sendiri Nanti Yang Ada Malah Kalian Merasa Tidak Betah Di Rumah Majikan Karena Apa Tidak Ada Pembekalan Dari Indonesia Kalian Tidak Tahu Apa Ya Kecuali Kalau Sudah X Kalau Sudah X Tidak Usah Di Omong Yang X Ini Sudah Pinter Yang X Singapura Mungkin Sudah Tau Tata Cara Kerja Di Singapura Bahasa Sudah Tau Sudah Ibaratnya Pengalamannya Sudah Ada Lain Ceritanya Kalau Masih Non Masih Fresh Itu Tidak Tau Apa Apa Jadi Alangkah Baiknya Disini Saya Sarankan Masuk Ke PT Tidak Ada Ruginya Ya Jadi Menimba Ilmu Itu Juga Demi Kebaikan Diri Kita Kayak Gitu Pembekalan Itu Juga Penting Mbak Tidak Tidak Ruginya Saya Selalu Menegaskan Bahwasannya Kalian Masuk Ke PT Itu Adalah Yang Terbaik Untuk Kalian Sendiri Dan Misalkan Nanti Teman Teman Semuanya Kalau Mau Terbang Ke Singapur Sebelum Terbang Itu Usahakan Minta restu, entah itu dari orang tua entah itu dari suami, minta restu, agar apa toh agar perjalanan kalian itu dipermudahkan, agar apa toh agar bertemu dengan keluarga majikan yang benar-benar baik, ya, menerima kekurangan kita, agar kitanya itu bisa diberikan semuanya kemudahan-kemudahan lah kayak gitu, karena apa, banyak sekali dari teman-teman kita yang pertama kali masuk ke Singapura, ini kuaget teman-teman lah, kok bisa iya, karena apa, sudah bahasa gak ngerti, tata cara kerja di Singapura gak ngerti, akhirnya apa, gak betah, akhirnya apa, sering transfer, karena apa, ya satu, mbaknya gak sabaran, yang kedua emosi, yang ketiga gampang putus asa yang keempat, gak mau, yang namanya mengikuti proses, maksudnya gak sabaran, ya yang namanya kita bekerja di rumah majikan ya harus adaptasi dulu mbak adaptasi itu bener-bener gak mudah butuh waktu yang lama adaptasi butuh waktu berapa lama mbak Aseh, tergantung kalian apakah kalian itu orangnya cekatan maksudnya itu gatean gatean dalam arti apa mbak Aseh? cepat ingat, cepat tanggap dalam apapun, kalau majikan ngomong, kalau majikan nyuruh ini nyuruh ini, kalian itu ingat terus, gak bakalan titik-titik lupa, titik-titik lupa ya, terlalu sering lupa itu gak bakalan bisa membuat kalian bisa betah disitu karena apa? mungkin ya dari teman-teman kalian mungkin dari kalian terlalu banyak pikiran jadi apa? pekerjaan sering lupa-lupa terus kayak gitu, karena apa? ya saya tahu, paham ya, kalian jauh dari keluarga jauh mungkin dari yang sudah berkeluarga jauh dari anak jauh dari suami jauh dari orang tua itu memang gak mudah tapi sabar ingatlah mbak bahwasannya kalian kerja keluar negeri ini keluarga yang ada di Indonesia sudah pasti mengharapkan kalian itu loh benar-benar bisa menjadi orang sukses bisa membahagiakan keluarga bisa yang namanya merubah nasib ya, kayak gitu pokoknya keluarga yang ada di Indonesia sudah pasti mengharapkan kalian semuanya itu pulang dengan membawa kesuksesan jadi untuk itu buat teman-teman semuanya yang ada di sini ya, yang ada saat ini menonton video ini semoga kalian bisa terbuka hatinya bahwasannya ya, aku kepingin juga sukses aku pokoknya harus bisa ya, seperti itu pikirannya ya mbak ya kalau misalkan saya aja bisa pasti teman-teman yang lain juga pada bisa saya ini manusia biasa kita sama mbak ya yang penting niat yang penting kita punya semangat yang penting jangan lupa sama Gusti Allah ya, seperti itu oke teman-teman dan di sini saya sarankan ya buat teman-teman semuanya jangan lupa menabung kenapa tau mbak AC selalu nyaranin untuk nabung karena begini lho mbak ya kerja menjadi seorang TKW itu capek banget lelah banget misalkan kalian sudah capek sudah lelah kok orang duit tabunganku ya bakalan rugi geden mbak ya jadi jangan sampai kalian rugi geden jangan sampai rugi sendiri harus menabung demi masa depan kalian dan juga mungkin demi keluarga kalian atau mungkin demi anak-anak kalian seperti itu oke teman-teman semoga saja sharing dari saya ini bisa bermanfaat dan bisa memotivasi buat teman-teman semuanya saya doakan semoga teman-teman yang saat ini sedang menumpang proses ada di PT ataupun sedang menunggu di rumah semoga dipermudahkan segala urusan kalian semoga bisa cepat terbang ke Singapura bisa cepat bekerja di rumah majikan semoga majikan mau menerima kekurangan dari teman-teman kita semuanya ya mau menerima kita dengan apa adanya semoga diberikan kemudahan kelancaran bisa finish kontrak bisa pulang kembali ke tanah air dengan membawa kesuksesan amin oke teman-teman dan saya akhiri sampai disini akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you on my next video bye-bye